Intro Proses investigasi atas kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia Risma Lestari masih terus berlanjut. Berdasarkan hasil investigasi terbaru yang dilakukan oleh Kemenkes ditemukan adanya dukaan bahwa sebelum meninggal, Dr. Aulia Risma harus mengeluarkan uang di luar biaya pendidikan resmi. Diketahui ada oknum di PPDS Anestesi Undip yang meminta Dr. Aulia Risma menyetor uang sebesar 20 hingga 40 juta per bulan. Permintaan dana tersebut berlangsung sejak ia memulai program PPDS Anestesi pada bulan Juli 2022 hingga November 2022. Perlu diketahui bahwa Risma menjabat sebagai pendahara angkatan. Ia bertugas menerima pungutan dana dari mahasiswa PPDS Anestesi lainnya dalam angkatannya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan di luar lingkup akademik seperti membiayai penulis lepas yang membuat naskah akademik untuk senior, menggaji office boy, serta memenuhi kebutuhan lainnya dari para senior. Menanggapi temuan ini, Kemenkes telah menyerahkan bukti kesaksian terkait adanya permintaan uang dalam jumlah besar tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Itu gimana tuh, Mas? Harus ngomong pakai bahasa yang baku atau cuma Mas siap, Mas, siap, Mbak? Apakah betul tuh, Mas? Bagi saya, dulu kebetulan saya dapat yang sangat terbuka. Itu terserah saja. Kalau saya, adik saya... Terserah itu gimana maksudnya, Mas? Terserah itu bisa kalau saya membuka semuanya. Ya, karena apa? Karena ketika pembelajaran, kenapa kadang-kadang sulit diajak komunikasi? Karena kita lebih fokus. Dan kita sering diajak komunikasi. Jadi juniornya mungkin segan bicara. Tapi kalau situasinya sudah tenang, pasiennya sudah aman, komunikasi tentu ada. Tapi ada oknum seperti itu ya, oknum seniornya? Semester satu cuma boleh ngomong sama semester dua. Itu tidak ada. Tapi ada oknum senior seperti itu ya, Mas? Ini, karena tidak satu. Itu hanya ada satu semester, ada satu semester satu, ada dua. Kadang-kadang misalnya saya semester lima. Adik saya ada semester satu. Saya harus komunikasi, Mbak. Ada berapa angkatan sih, Mas, di BPD? 80 itu berapa angkatan? Empat angkatan, empat angkatan. Oke. Semester satu sampai semester empat. Di kamar operasi kadang-kadang hanya ada semester satu, jangan semester tiga. Jangan tengah sebicara. Semester satu dan semester lima. Tapi jangan lupa tidak bicara, Mas. Ya, itu dim-diman. Sementara semester duanya mungkin lagi pembeli tiga dua, Pak. Depan dim-diman, Mas. Tapi juniornya memang nggak boleh ngomong. Bukan dim-diman. Juniornya mungkin pengen ngomong, bicara sama senior. Namanya ini kan proses pendidikan, transfer ilmu, Mas. Nggak mungkin lah junior nggak nanya-nanya. Tapi kan masalahnya junior ini cuma boleh ngomong sama semester dua. Itu kalau ngomong sama semester tiga, dia dibully. Ini hasil investigasinya ke MTSC. Jadi peranan keluarga juga ada yang ngomong seperti itu. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan memang itu ada, memang ada temuan seperti itu, silahkan diproses. Kita sangat terbuka. Kalau Bapak bertanya pada pengalaman saya, Alhamdulillah saya ke adik saya juga open. Dan adik saya ke saya juga sangat open. Sebelumnya, dokter Aulia Risma diketahui meninggal dunia di kamar indekosnya setelah menyuntikkan obat penanang ke dalam tubuhnya sendiri. Dugaan sementara tindakan nekat ini dilakukan karena dokter Aulia Risma mengalami tekanan berupa perundungan atau bullying selama menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi di Undip. Sebelum kematiannya, ia sempat mengeluhkan kondisi yang ia alami kepada sang ayah melalui pesan suara. Dalam pesan tersebut, ia menyampaikan bahwa ia merasa kesulitan bangun setelah tidur karena tubuhnya terasa sangat sakit. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa dirinya dilarang keluar untuk membeli minuman di kantin sehingga terpaksa meminta tolong kepada petugas kebersihan untuk membelikan minuman. Dalam akhir pesan suaranya, dokter Aulia Risma mengungkapkan rasa herannya terhadap kondisi yang ia alami selama mengikuti program PPDS di Undip. Serta membandingkannya dengan pengalaman temannya yang menjalani program serupa di Universitas Negeri 11 Maret UNS. Serta membandingkannya dengan pengalaman teman tersebut. Terus, apa namanya? Mau Ya kayak aku batuk itu juga kan nggak bisa minum obat. Ya diterusin sampai batuknya hilang sendiri. Ini udah pendingan. Batuknya tinggal dikit. setiap aku bangun tidur badannya sakit semua punggungnya sakit bangun lurus pelan-pelan kalau gak pelan-pelan gak bisa bangun aku aja tadi mau minum susah di bangsa minumnya pada habis aku hirmin minta tolong CS aku kasih uang Rp50.000 aku minta nitip minta nitip minum buat dia beliin minum karena kan aku gak boleh ke minimarket gak boleh ke kantin sama sekali toh terus kembaliannya terkasihin dia pak gue yang dikasih Rp30.000 aja dia seneng banget loh bener-bener riba disini tuh programnya kacau-kacau programnya kacau-kacau takut aja temennya aku yang di UN disitu gak 24 jam pak aku gak tau apa bisa bangga pak namun tragis ayah dokter Aulia Risma Fahruri juga meninggal dunia pada 27 Agustus 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat di RSUP Dr. Cipta Mangunkusumo Jakarta setelah menjalani perawatan selama 3 hari kematian Fahruri terjadi hanya berselang 15 hari setelah putrinya ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya pada 12 Agustus 2024 terima kasih 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 terima kasih